Sederlun PLT Gubernur Aceh Nova Riansyah melakukan peresmian gedung Dinasariat Islam atau DSI Aceh yang baru selesai dibangun. Gedung ini dibangun tiga tahap dan menelan biaya 31 miliar rupiah lebih. Gedung DSI Aceh ini terlihat begitu megah berdiri persis di samping kantor Gubernur Aceh. PLT Gubernur Aceh Nova Riansyah dalam sambutannya menyampaikan Dinasariat Islam Aceh ini menjadi model dan sebagai pelopor tegaknya syariat Islam secara kafah di Aceh. Karena melampaui ekspektasi kita maka kita harus bersyukur Pak Kadis. Bapak pedas saja kantornya tidak sehebat ini. Kantor yang harus hebat itu Dinas Pariwisata misalnya. Ada Pak Amir? Dinas Pariwisata itu kan etalaknya Aceh. Itu seharusnya yang kantornya seperti ini. Atau Dinas Penanaman Modal Pak Aulia itu yang kantornya harus megah, cemerlang, bright, bersinar. Tapi ternyata yang lebih dulu mendapatkan kantor megah itu adalah Dinasarian Islam. Dan saya pikir relevan juga karena Dinasarian Islam mungkin hanya ada di Provinsi Aceh atau hanya ada di Aceh. Tidak ada di Provinsi yang lain. Oleh karena sekali lagi kita bersyukur. Bicara implementasi memang bukan buka teknologi, karena kita hidup di tengah-tengah globalisasi yang teknologinya bergerak lebih cepat. Bagaimana meyakinkan umat bahwa Islam itu relevan dengan teknologi manapun, itu butuh ke depan. Saya berharap dari sini ke depan, Dinasarian Islam lebih fokus kepada implementasi. Dan tentu tata cara implementasi ini dalam Islam juga dihimpawan sampai kepada panisme. Semoga kita juga bisa meyakinkan dunia internasional, panisme atau hukum-hukum dalam Islam itu sangat relevan dengan teknologi, sangat relevan dengan budaya terkini. Dan tidak ada hukum dan hukuman dalam syariah Islam yang bertentangan dengan hak azazi manusia misalnya. Kita yang bertentangan dengan hak azazi internasional, yang bertentangan dengan lembaga amnestyi internasional, sama sekali tidak. Tapi meyakinkan para pihak dan tumpah-tumpah. Saya pikir begitu. Nova Irian Shah berharap kantor yang baru selesai dibangun ini dijaga dengan baik. Apabila kantor dinas ini kotor, atau ribut dengan gunjing-menggunjing tiap ruangannya, berarti kantor ini tidak memberikan contoh yang baik. Dari Bandar Aceh, Budi Fatria, Serambion TV